Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak ibu semua ya Kita lanjutkan Pembelajarannya hari ini Kita berdoa dulu ya Semoga kita selalu dirindungi oleh Allah ya Allah kuasa ya Nah untuk Pertemuan saat ini Kita membicarakan tentang Sistem gerak Sistem gerak pada manusia dan hewan-hewan Jadi Siapkan pembelajarannya Kita mulai belajar Ya Ini Sistem gerak pada manusia Jadi kita utamakan adalah Sistem gerak pada manusia Walaupun Untuk hewan-hewan lainnya ada Jadi Kita pelajari tentang sistem gerak pada manusia Lanjut ya Kita lihat KD nya dulu Kita lihat KD nya anak-anak ya Ini Menganalisi hubungan antara struktur Ya Jaringan penyusun Ya Kemudian gerak Gimana prosesnya Kemudian kelainannya Itu KD nya KD 34 Ya untuk aplikasinya Itu membuat karya Ya berdasarkan Sekarang kita kan hanya Bisa nya studi Literatur Ya Jadi buat karya Tentang gerak ini Ya Indikatornya Mengidentifikasi struktur Jaringan penyusun organ kita Itu apa saja Ya Kemudian Membandingkan masing-masing Jaringan Yang terdapat pada Sistem gerak Kemudian bisa mengidentifikasi Kelainan Yang terjadi pada Sistem gerak pada manusia Ya Jadi diutamakan ini adalah manusia Tujuannya Agar anak-anak ibu semua Dapat mengidentifikasi Apa Jaringan Penyusun organ Dapat membandingkan Jaringan-jaringan pada Sistem gerak Kemudian bisa mengidentifikasi Kelainan Apa saja sih yang terjadi pada Gerak manusia Gitu ya Itu yang kita pelajari Kita lanjutkan Ya Nah ini peta konsepnya Ya Peta konsepnya Anak-anak ya Di sistem gerak itu Ada Tulang pasif Ya Gerak pasif Ada Yang aktif Itu ada otot Ya Kemudian Jenis tulangnya Matrixnya Kemudian Bentuk-bentuk tulangnya Pergerakannya Ya Nah itu nanti kita pelajari Ya Ini sesuai dengan peta Konsepnya Ya Nah Ini ya Ini secara umum Anak-anak ya Rangka kita Ya Banyak sekali penyusun tulangnya Ada tulang selangka Tulang lengan Tulang telapak Ibu jari Ya Kemudian Kaki Tungkai Dan sebagainya Ya Nanti jumlahnya sudah diatur Ya Sudah jumlahnya tidak berubah lagi Ya Jadi ini Penyusun Rangka manusia Ya Kemudian fungsi rangka itu Anak-anak ya Nah Fungsi rangka itu ada beberapa Ya Satu penegak tubuh Atau Pemberi bentuk tubuh Penegak pengokoh kita ya Kemudian Pemberi bentuk tubuh Apakah rangkanya besar Dia otomatis besar Orangnya Kalau pendek Ya pendek Kemudian tempat Meleketnya otot Kalau tidak ada rangka Otot kita tidak bisa bekerja Ya Rangka adalah Alat gerak pasif Otot aktif Kemudian tempat terjadinya Proses pembentukan Sel darah merah Ada tulang-tulang tertentu Dan usia Nanti ya Kita jelaskan Membatasi Pembentukan sel darah merah Misalnya Anak-anak Semua tulangnya menghasilkan eritrosit Kalau anak-anak Kalau orang dewasa Hanya tulang tertentu Kalau sudah tua Hanya sum-sum tulang belakang Yang penghasil eritrosit Ya Merupakan Alat gerak Pasif Tadi ya Jadi dia terima ya Yang kalau tidak ada otot Dia tidak bisa bergerak Gitu ya Itu adalah fungsi dari Rangka Oke Ya Nah ini kerangka ya Nah Lihat itu Kerangka Yang bagian kepala Atau tengkorak Kemudian ada yang bagian Dada Ya Kemudian ada yang bagian Tulang belakang Ya Kemudian ada yang bagian Tungkai Jadi ada 4 kelompok besarnya Ya Nah Terus Nah ini bagian tengkorak ya Di tengkorak itu ada Dibagi juga Ya Nanti dihubungkan oleh sendi Ya Ada tulang hubung-hubun Tulang pelipis Tulang dahi Hidung Rahang Ya Dan tulang lidah Ya Jadi semuanya itu Apa namanya Pembentuk tulang tengkorak Ya Jadi ada rahang atas Ada rahang bawah Nah bagian badannya ini tadi ya Terdiri dari tulang apa Tulang punggung Itu ya Tulang punggung itu 7 ruas tulang leher 12 ruas tulang punggung 5 ruas tulang pinggang 5 ruas lagi tulang kelangkang Nah 3 tulang 4 tulang ekor Sebenarnya tulang ekor itu Tidak ada fungsi yang Yang signifikan untuk kita ya Tetapi karena sudah ada Nanti kalau di kelas 12 Anak-anak belajarnya Itu apa Namanya Organ yang tertinggal Jadi tertinggal Tetapi tidak bisa dibuang Nah itu adalah tulang luas Dari ekor Nah tulang belakang itu namanya ya Tulang panggul Itu ada yang tipis ya Ada tulang ususnya Ada tulang kemaluan Yang di belakangnya Ada tulang duduk Oke itu tipis ya Kemudian ada tulang Dada dan tulang rusuk Anak-anak lihat ya Tulang dada Dada yang terminalnya Tulang rusuk pertama Itu yang bagian atas Jadi rusuk kan ada rusuk sejati Rusuk semu Dan rusuk melayang Nah Ada tulang dada pedang Itu tempat bertemunya ya Tulang dada Taju itu ujung dari bawahnya ya Kemudian tulang rusuk melayang Nah ibu lihat itu ya Kalau rusuk melayang Tidak ada sangkutannya ya Sejati ya melayang Kemudian tulang bahu Nah tulang bahu itu tempat berputernya Tangan ya Kemudian ada sendi-sendi Di sana ya Kita teruskan Nah ini bagian alat anggota geraknya Nah anak-anaknya Apa yang anggota gerak itu Itu adalah tungkai bagian atas Tungkai bagian bawah ya Tungkai bagian atas Dan tungkai bagian bawah Nah Jadi tulang rangka itu Bagian atas itu Ada bahu Ya ada Tulang dada Kalau rangka bawah itu ada Tulang tungkai ya Jadi seperti itu ya Nah ini jenis-jenis tulangnya Ada tulang rawan Ada tulang keras Nah ibu lihat ya Tulang rawan itu dibagi juga Atas tiga kelompok besar Yang pertama tulang rawan hialin Yang kedua tulang rawan fibrosa Yang ketiga tulang rawan elastis Nah yang berikutnya itu adalah Tulang keras Tulang pipa Tulang pendek Dan tulang pipi Nah anak bisa lihat itu ya Itu adalah jenis-jenis tulang Nah jadi Kita masukkan ya Kemudian Bentuk-bentuk tulang Ya Nah bentuk-bentuk tulang itu ada Tulang pipa Ya Nah tulang pipa itu panjang Ya Kemudian ada tulang Bulat Ya Kemudian ini tulang pipi Ya Ya jadi Ya tulang pipi itu Rata-rata itu di Tulang panggul Ya Tulang dada Tulang belikat Tulang rusuk Ya itu Tulang yang pipi Tulang pendek nih Ya Tulang pendek itu Terdapat pada Ruas-ruas tulang Belakang Ya Jadi ruas-ruas tulang belakang Nah anak-anak ya Nah jadi berbeda-beda Ada tulang pendek Ada tulang ini Ya Nah kemudian Persendian Ya persendian itu adalah Gabungan dari tulang dan Tulang ya Nah Jadi Gabungan tulang dengan tulang itu Nanti ada sendi Berbagai macam sendi Nanti kita pelajari Ya Jadi Anak-anak ya Jadi sendinya ini Ada berbagai macam ya Ada sendi mati Sendi Apa Sinartrosis namanya ya Jadi dia itu bergerak Tidak bergerak sama sekali Contohnya di tengkora kita ya Jadi tengkora kita itu Tidak bisa bergerak Ke kiri dan ke kanan Nanti bisa copot dia Anak-anak ya Ya enggak Kalau tengkora Bergerak ke kiri Ke kanan Pasti copot Ya Bertabur isinya Jadi itu namanya Sendi mati Atau sinartrosis ya Kemudian sendi kaku Jadi kaku itu Kalau kaku gimana Bergeraknya itu Sekit saja ya Namanya Amphiartrosis Itu namanya Amphiartrosis Nah sendi yang bergerak Ke mana saja bebas Namanya diartrosis Jadi bergerak bebas Itulah nanti Sendi-sendi Yang membentuk Tulang-tulang kita Yang lain Misalnya sendi Peluru Nah ini ya Nah ini diartrosis ya Enak ya Jadi ini diartrosis Nah ini ya Ada berbagai macam Sendi ya Jadi nanti persendiannya itu Ada gerakan Ya Nah Sendi yang bergerak bebas tadi Nah ada beberapa macam Ada sendi engsel Sendi pelana Sendi geser Sendi putar Sendi peluru Ya Sendi peluru gitu Ya jadi nanti kita bisa lihat Satu-satu ya Jadi Kalau sendi engsel Di pergelak Di siku Sendi pelana Di Ibu jari Sendi geser Di tulang belakang Sendi putar Di Apa namanya Di leher Sendi peluru Di bahu Itu sebagai contohnya Ya Jadi Anak-anak inilah Pergerakan dari Sendi Tadi ya Jadi ada yang kaku Dia ada yang Bergerak sendirinya Nah Ini kita masuk lagi Ke kelainan-kelainan ya Coba Anak-anak lihat nih Kelainannya ya Nah Kelainan ada yang Kekurangan vitamin Ya Vitamin D Ada yang karena Kecelakaan Misalnya memar Fraktura Patah ya Fraktura retak ya Patah tulang ya Kemudian Visura Kemudian ada juga Karena kesalahan sikap Lihat ya Kelainannya Ada lordosis Kelainan Pada tulang leher Dan tulang Panggulnya Jadi Membungkuk Gitu ya Kalau kifosis Punggungnya terlalu Membukuk ke belakang Kemudian Skaliosis Berbelok ke kiri Dan ke kanan Jadi karena salah-salah Duduk Tulang kita bisa Mengalami Kelainan Oke Nah Ini contohnya Kifosis Lagi belajar Seperti itu Jadi belajar itu Benar-benar ya Jadi jangan membungkuk Terjadilah kifosis Kalau terlalu Kedepan perutnya Terjadilah lordosis Suka Memiring ke kiri Dan ke kanan Terjadilah skoliosis Ya Jadi belajar itu Bahunya harus lurus Kemudian bawa ranselnya Jangan berat-berat Nanti malah Tulangnya malah menjadi Apa namanya Sakit Gitu ya Hmm Ada juga yang namanya Nekrosa Ya Nekrosa itu Terjadinya Kekeringan pada Selaput Ya Jadi mengering Ya Kemudian Ada juga Gangguan persendian Dislokasi Pindah Dislokasi itu Pindah Tempat Ya Kemudian Ankliosis Itu Persendiannya Seolah-olah Tidak menyatu Begeser Gitu ya Kalau terkilir Itu ligamennya Yang berpindah Yang rusak Gitu Ya Ini Dislokasi Namanya Pindah tempat Kan Oke Ini namanya Terkilir Keseli Kaki kita Suka terkilir Oke Ya Nah Kemudian Ada juga Peradangan Peradangan Pasti ada yang Mempengaruhi Ada Artritis Gout Ada Osteotritis Ada Artritis Exudatif Ngilu sekali Artritis Sika Mengering Tadi Ya Ini Artritis Ya Lihatnya Tangan Yang ada Kan Kita Lihat Oma-oma Kita Tangannya Udah Seperti Ini Kan Atau Ada Anak Muda Tangannya Seperti Ini Namanya Artritis Ya Nah Kemudian Ada Terserang Oleh Kuman Atau Virus Misalnya Contohnya Adalah Infeksi Oleh Gonor Hoi Atau Pilih Persendian Yang Jadi Kaku Ya Kemudian Layu Sendi Itu Tulangnya Tidak Bertenaga Sama Sekali Nah Kemudian Kita Pindah Ke otot 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 Itu Adalah Alat Gerak Aktif Jadi Itu Ototnya Nah Kalau Kita Kelompokkan Otot Itu Terdiri Dari Otot Polos Otot Lurik Otot Jantung Anak Otot Polos Otot Lurik Otot Jantung Oke Ya Jadi Kita Lihat Kemudian Apa Yang Membedakannya Dari Intinya Dari Seratnya Dari Kekuatan Otot Gerakan Otot Itu Ada Dua Ada Otot Sinergis Ada Otot Antagonis Sinergis Itu Kuadratis Kemudian Antagonis Ada Beberapa Yang Sinergis Contohnya Gerak Pronator Tereh Dan Pronator Kuadratus Di Bahu Bukan Di Otot Ini Di Bahu Di Belikat Nah Ini Gerakan Antagonis Antagonis Kemuka Kebelakang Menjauh Mendekat Gerakan Gerakan Antagonis Nah Ini Rotasi Ke Kiri Ke Kanan Ada Sirkundusi Ada Pronator Ada Supinator Melungkukkan Tangan Melungkukkan Tangan Nah Seperti itu Jadi Anak Anak Kerja Otot Ada Ekstensor Meluruskan Flexor Membengkokkan Ada Tricep Bicep Itu Pada Otot Abduktor Ada Yang Gerak Mendekati Nah Kalau Misalnya Kita Bertatak Muka Ibu Bisa Memperagakannya Di Depan Jadi Pakai Bahasa Tubuh Jadi Mudah Anak Ibu Semua Tapi Hari Ini Ibu Bercerita Nah Kemudian Ada Supinator Ada Pronator Tadi Sinergis Tadi Adalah Pronator Teres Dan Kuadratus Sanya Dua Pada Belikat Nah Ini Pada Otot Ada Tetanus Ada Atropi Keram Tekilir Hernia Itu Semua Kelainan Pada Otot Tetanus Kejang Otot Keram Terkilir Dan Sebagian Lihat Ya Terkilir Tadi Ya Nah Atropi Apa Mengecilnya Otot Ototnya Lelah Tetanus Ada Tetanus Tali pusat Ada Kaku Leher Ya Ya Anak Bisa Lihat Nanti Tetanus Itu Misalnya Kakinya Ditusuk Oleh Paku Kemudian Terinfeksi Jadi Kejang Kejang Gitu Ya Ini Mesternya Grafis Ya Coba Anak Lihat Kelainan Banyak Terjadi Pada Otot Ya Nah Demikian Anak Ibu Jadi Silahkan Sudi Literatur Yang Lainnya Ini Dasar Yang Ibu Berikan Moga Anak Ibu Paham Diputer Berulang Kali Secara Perlahan Lahan Jadi Bisa Kelainannya Seperti Ini Proses Seperti Ini Semoga Bermanfaat Jadi Bisa Dijadikan Sebagai Acuan Nanti Kalau tugasnya Menyusul Ibu Berikan Jadi Yang penting Dulu Kalian Tahu Bahan Bahan Yang Sederhananya Yang Ringkasnya Nanti Boleh Studi Literatur Yang Lainnya Boleh Cukup Sekian Ambil Manfaatnya Kalau Ada Salahnya Mohon Maaf Semoga Kita Selalu Sehat Semua Jadi Anak Anak Ibu Kita Cukupkan Sekian Jadi Semuanya Sudah Kita Apa Namanya Kita Pelajari Nanti Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Dan Sebagainya Kita Tutup Semoga Bisa Bermanfaat Oke Terima Kasih Terima Terima kasih.